Halo cofrens, kita punya soal seperti ini maka untuk menentukan translasi dari yang ini terlebih dahulu perhatikan. Nah jadi disini kita lihat bahwa untuk yang ini ya, yang pertama kita misalkan translasinya itu dia dengan AB. Translasinya dia dengan AB ya. Oke, konsepnya itu kayak gini. Misalkan disini kita punya titik A, kemudian X, Y. Oke, dia ditranslasikan, ini T, AB seperti ini ya, maka hasil dari translasinya itu A aksen. Nah disini itu adalah X tambah A, kemudian Y tambah B. Atau komponen X dari bayangan titik A itu adalah X tambah A, komponen Y dari bayangan titik A itu adalah Y tambah B. Jadi seperti itu dia. Yang pertama untuk titik ini dulu, yaitu P. negatif 3,1. Nah, dia ditranslasikan, ini terhadap T, AB seperti ini. Nah berarti bayangan titik B nanti itu adalah, nah X tambah A berarti negatif 3 tambah A. Oke, seperti itu. Kemudian Y tambah B berarti 1 tambah B. Kita lihat disini bayangan titiknya. Nah, komponen X-nya disini bayangan titiknya adalah 1, komponen Y-nya negatif 2. Oh, berarti kita peroleh negatif 3 tambah A. Ini sama dengan 1 ya, berarti A-nya sendiri sama dengan kedua ros jumlahkan yang 3. 1 tambah 3, 4. Berikutnya, negatif 2 sama dengan 1 tambah B ya, atau 1 tambah B sama dengan negatif 2. Berarti B-nya sama dengan kedua ros kurang dengan 1, ini adalah negatif 3. Jadi kita peroleh seperti ini dia. Nah, kemudian perhatikan. Berarti disini kita peroleh bahwa, berarti disini kita peroleh bahwa transasinya kemungkinannya 4, negatif 3. Tetapi ini belum tentu benar, maka kita uji yang pertama pada titik Y, negatif 1,4. Nah, kita lihat disini. Oke, berarti kan nanti jadi kayak gini. Komponen X dari bayangan titik Y. Berarti negatif 1 tambah 4. Ini sama dengan 3 ya. Y aksennya berarti nanti ini ya. Y tambah B, berarti 4 tambah negatif 3. 4 tambah negatif 3 itu adalah 1. Benar atau tidak? Benar ya, tentunya berarti kita peroleh K aksennya atau bayangan titik Y, komponen X-nya 3, Y-nya 1. Dia sesuai dengan yang di soal ini ya. Nah, kemudian kita uji lagi untuk titik terakhir, titik R. Negatif 2, negatif 1. Nah, disini berarti kita lihat bahwa kita tentukan untuk X aksennya nih. Berarti sama dengan negatif 2 tambah 4. Sama dengan 2. Y aksennya. Negatif 1 tambah. Yaitu negatif 3 ya. Sama dengan negatif 4. Berarti kita peroleh bayangan titik R-nya. X-nya, komponen X-nya 2. Y-nya negatif 4. Kita peroleh seperti ini, dia sesuai ya. Berarti kita peroleh translasinya. Itu adalah 4 negatif 3. Nah, kita bisa buat dia berbentuk kolom seperti ini atau dia mendatar seperti ini ya. Jadi, jawaban itu adalah sesuai opsi dari A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan. Sampai jumpa di pertanyaan Anda. Terima kasih.